Halo teman-teman Supervisor kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat private name server secara mudah dengan memanfaatkan layanan DNS server yang sudah ada disini kita akan menggunakan DNS server milik DigitalOcean yang akan kita buat itu seperti ini saat menampilkan huis informasi huis domain di name server ini biasanya yang terpasang adalah name server penyedia hosting tapi di sini yang terpasang adalah name server dengan nama domain kita sendiri untuk membuat private name server teknisnya harusnya kita install DNS server sendiri kalau teknisnya di Linux kira-kira contohnya seperti ini pakai centos biasanya kita pakai aplikasi namanya bin untuk layanan DNS servernya ini konfigurasinya semua di command line nah ini konfigurasinya cukup rumit juga apalagi harus apa kalau mouse tiga seperti ini berarti berarti kita konfigurasi tiga server kita harus punya tiga server Hai solusi lain mungkin biasanya kalau mau gunakan private name server tanpa konfigurasi manual seperti ini install control panel hosting yang tersedia fitur DNS server jadi konfigurasi DNS nya nanti tidak melalui command line lagi tapi di lewat control panel login di control panel lewat web browser konfigurasinya tidak lewat command line nah bagi yang mau menggunakan name server seperti ini tanpa harus punya server sendiri konfigurasi kita sebenarnya bisa memanfaatkan DNS server yang sudah ada disini kita akan gunakan DNS server milik digital ocean jadi digital ocean ini punya fitur untuk DNS server atau DNS manajemen layanan DNS di digital ocean ini tidak ada biaya tambahan jadi gratis kita gunakan kita bisa memasukkan resource nanti kita lihat IP IP server yang bisa dimasukkan itu bisa milik digital ocean punya atau di luar digital ocean itu dimungkinkan kemudian untuk fiturnya fiturnya itu untuk record yang didukung aaa caa cnm mx ns txt dan srv untuk name server nya defaultnya itu ns1 ns1 ns2 dan ns3 digital ocean.com nah jadi kalau mau pakai DNS server digital ocean sebenarnya biasanya harus nulisnya seperti ini ns1 digital ocean.com ns2 dan ns3 tulisnya itu di sini nah yang yang settingannya biasanya di sini ns penyedia hosting misalnya nah pasangnya di sini nah kita mau ubah kita tidak mau pakai nama ini tapi tetap pakai digital ocean punya cuma namanya kita tidak pakai ns1 digital ocean kita pakai domain kita sendiri nah caranya yang pertama kita lakukan kita harus tahu IP server ns1 ns2 dan ns3 terlebih dahulu bagaimana caranya caranya sangat mudah kita cukup menggunakan perintah ping ini di 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 linux di Windows ada kita ping nah itu sudah tampil IP nya nah ini ns2 juga sudah nah ini dia ini IP server untuk ns1 ns2 dan ns3 setelah kita mendapatkan IP nya kita login di tempat membeli domain pastikan ada bisa nge-set private name server biasanya menunya private name server atau child child ns3 dan ns3 dan ns3 kita daftarkan dulu private name server kita membuat private name server kita register di sini disini lah kita tulis mau tulis ns1 sampai 3 atau pakai nama lain misalnya DNS 1 itu gak masalah umumnya sih biasanya cuma ns1, ns2, dan ns3 ns1 kemudian masukkan IP tadi yang sudah diketahui, ini IPnya 1, 2, dan 3 oke, ini saya sudah lakukan beberapa hari sebelumnya kemudian setelah register kita update atau ubah name server kita jangan gunakan default, kalau gunakan default kita gunakan penyedia domain atau hosting kita pakai custom, masukkan ns yang sudah kita buat setelah itu change name server nah ini perubahannya, efeknya tidak bisa langsung itu butuh waktu istilahnya propagasi domain disini sampai 24 jam ada juga yang maksimal 2x24 jam paling lama 2x24 jam nah setelah konfigurasi di domain sudah beres kita ke digital lotion nah disini kita create domain DNS masukkan nama domain kemudian add domain domain waktu kita membuat domain baru ini masukkan domain baru di digital lotion ini defaultnya DNS recordnya sudah menambahkan ns ini kita ubah ke domain kita sudah menambahkan kemudian setelah itu tambahkan juga a record untuk ns1 masukkan ip nya ns2 dan ns3 oke nah ini kalau sudah aktif tadi ini kalau propagasi domain juga tadi sudah beres pada pengaturan private nameserver dan nameserver nya itu kalau kita ping private nameserver yang kita buat nah ini akan menampilkan ip yang sama yang sudah kita set sama dengan ns1 ns1 ns2 ns3 kalau sudah seperti ini kita bisa nambahkan record line misalnya di ada satu server yang sudah saya siapkan atau droplet untuk domain utama kemudian resource nya ini coba refresh dulu nah ini interdeteksi droplet yang sudah dibuat kita bisa masukkan atau memilih resource yang terbaca disini atau custom ip berarti kita bisa memasukkan ip yang bukan milik digital ocean lalu create record itu untuk hostname utamanya untuk aliasnya pakai cname www kita pakai add create record oke lalu kita coba oke sudah bisa mengakses nama domain kalau belum bisa terbuka belum bisa terhubung kalau server nya normal kemungkinan dns nya masih belum nyambung belum update misalnya kita mau pasang subdomain lain di di apa di server yang sama ini kita nambah nambah cname kita tempatkan di server yang sama oke bisa juga ini tinggal di server nya tinggal diatur virtual host yang jelas disini record yang sudah kita tambahkan hostname cname 2cname bisa dibaca dengan baik jadi ini trik ini bisa menggunakan server lain dns server lain bukan hanya digital losion tapi syaratnya kita dns server nya harus mengizinkan memasang domain kita sendiri atau tidak memaksa harus menggunakan nama domain milik penyedia dns contohnya disini saya tidak pakai digital losion tapi tetap bisa menggunakan dns digital losion karena ada juga penyedia dns kalau kita tidak pakai nama dns nya halaman untuk nambah record ini tidak akan diaktifkan atau layanan dns nya tidak diaktifkan selama nameserver ini tidak menggunakan nama nameserver dari penyedia dns kalau itu didukung kita tinggal cek ip server dns nya ip dns nya dengan menggunakan perintah ping lalu tadi kita daftarkan ip nya setelah itu update nameserver selanjutnya sudah kita bisa nambah nambah apa nambah dns record ini seperti itu cara mudah untuk membuat private nameserver sendiri tanpa harus memiliki dns server instalasi cukup menggunakan dns server yang tersedia menggunakan digital ocean sekian tutorial kali ini selamat mencoba selamat 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 Terima kasih.